Aduh, sebenernya gue capek nih, gue tadi gini, bukan capek apa ya, tapi begini cuy, gue habis nge-podcast tadi lewat HP dengan mikrofon yang biasanya gue pake, mikrofonnya tau aja lah, mikrofon yang standar buat orang-orang, ya begitulah. Terus tuh, gue cucuk nih, cucuk ke HP, ternyata, ternyata nih, gue lupa ujek yang harusnya gue pasang di HP, biar suaranya lebih jernih, ternyata gue lupa itu cuy, jadi pas sudah gue selesai nge-podcast, ternyata hasilnya buram cuy, aduh. Yaudah, nama gue Denny Septiawan, mari kita mulai podcastnya. Ya, tadi gue udah cerita kan, gue capek gitu ya, capek, gue udah ngorbanin banyak waktu, cerita panjang lebar, mengingat hal-hal yang sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi tiba-tiba hilang gitu kan, Hilang bukan karena, tapi hasil audionya pecah cuy, aduh, susah ya, susah juga mau diperbaiki juga gak bisa gitu kan, udah terlanjur pecah gitu kan, gara-gara ujek aja, gue lupa colokin ke HP gue, biar suaranya gak keresek-keresek gitu, sama suaranya gak pecah gitu kan. Ternyata gue lupa aja gitu, gue lupa bawa, padahal, padahal mah gue nge-podcastnya juga di sebelah rumah gue, cuman gue karena gue lupa ya, yaudah gitu jadinya. Terus itu, yaudah kita lanjut aja nih, jadi gini, pasti kalian semua pernah nyontek kan, gue, 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 gue geli gitu ya, kalau dibilang pernah nyontek gitu. Yaudah nih, gue gak munafik nih, gue gak munafik, gue sendiri pernah nyontek cuy, gue nyontek itu waktu gue, dari gue SD sudah pernah nyontek, tapi yang gue mau ceritain ini kisahnya temen gue, temen gue di SMP cuy, yang sudah gue bilangin, jangan nyontek, apalagi yang ngawasin kita guru killer, guru killer yang ngajar matematika, dan itu ujian matematika, aduh, ternyata dia tetap ngeyel, semalam dia, karena waktu itu gue masih SMP, HPnya masih jadul, gak kayak sekarang, HP itu masih ber-US Java atau Symbian kayak gitu, Karena itu pun boro-boro dapet HP Symbian atau ber-US Java, dapet HP yang Nokia, Nokia yang layarnya kuning itu udah senang banget gitu kan. Nah lanjut aja, jadi ceritanya tuh dia ngomong ke gue, Den, gue mau nyontek gitu kan, gue mau nyontek ini Den, besok gue harus dapet nilai yang bagus, apalagi ini ujian matematika, gue bilangin kayak gini. Gue jawab begini di, 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 di mana di SMSnya, eh jangan lah, jangan nyontek, nanti kamu ketahuan, aduh, bahaya, bisa, bisa buyar gitu ujian lu, apalagi besok itu matematika, yang ngajar, eh yang, yang ngajar gurunya killer, terus tuh ya, Mending-mendingan kan, kalau yang ngawas itu guru lain, lah ini, yang ngawas loh juga, juga, guru yang ngajar matematika tersebut, yang killer gitu kan, killer banget gurunya, sumpah killer banget. Waktu itu gue, gue aja kalau diajarin sama dia, takut-takut gitu masuk ke, ke jam pelajarannya gitu. Tapi dia tetap ngeyel, dan dia, dia nyatat nih, nyatat cara-cara, eh apa ya, ya remus-remus matematika, pokoknya dia catat semuanya, biar, biar dia ingat gitu kan. Jadi setelah dia mencatat semuanya, akhirnya, keesokan harinya, kan kami berlangkat sama-sama. Dan, kebetulan, sekolah gue tuh jauh, cuy, dari perkarangan, eh perkarangan, dari jalan-jalan raya gitu kan. Sekolah gue itu, dari rumah itu sekitar, sekitar 6 kilo atau 7 kiloan lah. Soalnya kan, kalau dihitung dari per kilonya itu mungkin 4 kilo, tapi belum sama masuk ke dalam, ke dalam sekolah gue. Sekolah gue itu di perkampungan, masuk ke dalam, cuy, ke pelosok gitu ya. Ke pelosok gitu kan, ya bisa dibilang pelosok karena di dalam desa gitu kan. Di dalam desa terus itu jauh banget, cuy, kalau kalian kesana itu mungkin naik turun, naik turun, naik turun, wah susah gitu lah. Jadi, gitu, kan gue satu angkutan umum nih sama dia. Kan gue kalau tiap kesana itu nggak ada angkutan, eh apa, naik angkutan umum yang sudah kerjasama dengan sekolah kami. Angkutan umumnya itu berupa pickup, atau minibus, kayak gitu kan. Biasanya gue, eh waktu itu gue masih ingat, seingat gue, gue masih sering pakai pickup. Jadi, gue duduk di bagian depan, eh bagian depan, bagian belakang paling depan. Maksudnya apa ya, di belakang, anu lah, di belakang pickup, tau sendiri lah. Pokoknya di belakang pickup, cuman yang bagian dekat-dekat, kursi, kursi apa tuh namanya, kursi depan, kayak gitu. Cuman di belakang tetap, kayak gitu. Jadi, begitu, gue duduk dan akhirnya teman gue dijemput di depan rumahnya. Karena kan pickupnya itu kan lewatnya kayak gitu, lewatnya bergantian gitu kan, jemputnya kan, sesuai dengan jarak rumahnya gitu. Jadi, pas teman gue dijemput, akhirnya dia membawa contekan tersebut dengan senangnya. Entah apa yang dipikiran teman gue ya, mungkin pikirannya cuman, gue harus dapet nilai yang lebih bagus gitu kan, mungkin pikirannya kayak gitu. Jadi, dia senang banget nih, bawa contekannya. Gue mah diam aja, dia ngomong kayak gini juga, sempat ngomong, deh nanti gue kasih contekan ke elu. Tapi gue nolak kayak gitu kan, ya nolaknya dengan berat hati, karena gue nggak terlalu mahir di matematika. Karena, kalau gue nolak, gue nggak bisa ngerjain soal matematika tersebut kan. Nah, ya jadi gue nolak dengan berat hati cuy, dengan berat hati. Patut di, patut di garis bawahi dengan berat hati kayak gitu. Ya, karena, karena gue, gue, gue jujur nih, gue jujur, gue kurang di, di matematika kayak gitu. Tapi kalau, kayak, kayak ilmu-ilmu lainnya, gue, gue lumayan lah. Jadi, pas sudah sampai ke sekolah, kami makan di kantin sebentar untuk sarapan, minum kopi, nyeruput kopi kayak gitu kan. Nyaman banget itu, pagi-pagi udah nyeruput kopi. Jadi gini, ketika bel berbunyi, bel itu berbunyi, temen-temen, temen gue tuh langsung buka celananya itu. Buka celananya, ampun dah. Langsung dibuka celananya itu kan, dibuka, ya nggak semuanya gitu. Dibuka, langsung ditaruh itu, kertas-kertas contekannya di dalam celananya cuy ya. Ampun dah, temen-temen, temen gue niat banget gitu conteknya ya. Jadi, disembunyikannya lah itu, contekan ke dalam celananya, entah ke dalam celananya atau sempaknya juga, gue juga nggak terlalu tahu. Jadi, pas masuk ke dalam gelas, kami semuanya sunyi cuy. Sunyi dan tanpa ada suara sedikitpun. Ada pun, kalaupun ada suara, itu paling suara pulpen jatuh atau suara kersek kaki yang gelisah. Ya, karena guru yang ngawas itu, ano cuy, killer cuy. Jadi, kayak gitulah. Terus itu, temen gue yang nyontek ini, ternyata dia duduk di depan gue. Gue di belakangnya, dan meja kami di tepat di bagian paling belakang. Suatu keberuntungan bagi temen gue yang mau nyontek. Ya, begitu lah. Jadi, setibanya guru pengawas gue, sekaligus guru matematika gue masuk ke dalam gelas, tambah sunyi cuy. Nggak ada yang satu pun yang berani menjawab ucapan guru gue yang seperti ini. Kalian semua mengerjakan matematika dengan tenang dan jangan mencontek. Kayak gitu kan. Waduh, temen gue langsung deg-degan itu kan. Deg-degan, udah kelengkabut, keringat dingin, sama aja kayak gue. Soalnya gue nggak tahu soal apa yang bakal keluar. Sedangkan gue belajarnya takutnya salah yang gue pelajarin. Ternyata, pas sudah dibagi soal-soalnya itu, secara bergantian, dibagikanlah. Akhirnya kami mengerjakan. Seperti biasa, masih santai, santui, mengerjakan satu hal, satu soal yang paling mudah dulu. Akhirnya aku selesai satu soal, baru satu soal di menit ke sepuluh. Bayangin nggak? Disitu seingat aku itu soalnya ada sepuluh. Sedangkan waktunya cuma dua jam. Gue nyelesaikan soal itu yang paling mudah sepuluh menit cuy. Sepuluh menit. Itu yang paling mudah. Apalagi yang sulit. Bisa habis itu waktunya kan. Jadi lanjut aja nih. Temen gue ngeluarin contekannya dari celananya gitu kan. Dibuka perlahan resletingnya. Berbunyi kresek, 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 kresek. Kayak gitu kan. Untungnya nggak sampai kedengaran ke depan guru. Tapi sebagian anak-anak sudah melihat ke dia. Pergerak-gerikannya dia. Ya walau bukan cuma dia aja yang nyontek gitu kan. Pas dia keluarin. Dia nyontek gitu cuy. Di bawah lacinya kan. Kan meja SMP gue dulu tuh ada lacinya cuy. Dan mejanya nggak panjang. Jadi satu orang itu satu meja. Kayak gitu. Jadi dia nyontek. Wah dia ngerjain tuh dengan santainya. Dia ngerjain dan ngeliat-liat ke bawah. Ternyata gue perhatiin ke guru gue. Guru gue sudah curiga. Ada yang mencontek. Dan bau-bau mencontek sudah tercium. Menyangat. Semerbak wanginya. Bukan bau sempaknya. Ya karena. Ya karena dia sempat buka celana kan. Bukan buka celana semuanya. Maksudnya slatingnya aja. Ngeluarin contekannya di dalam celananya gitu. Jadi. Pas sudah dikeluarkan itu soalnya. Dia pun mencontek. Mencontek. Dan akhirnya. Bam. Menit ke 30. Dia ketahuan. Gue ketawa sumpah. Gue ketawa. Gue ketawa. Sampai. Sampai ditegur guru gue. Denny. Kenapa Denny? Kan udah tertawa. Aduh. Suatu pengalaman yang gak bakal terlupakan. Tapi untungnya temen gue sempat melempar kertas tersebut. Satu langkah dari mejanya. Ya. Nah walau gak terlalu jauh. Tapi. Dia melempar ke kiri nih. Kertas ujiannya. Eh kertas contekannya. Tapi ibunya itu lewat ke sebelah kanan. Dan mengecek. Lantainya. Tidak ada. Contekan. Dan lacinya juga gak ada. Karena. Ya. Karena dibuangnya ke. Bagian kanan. Eh bagian kiri maksud saya. Maksud gue. Kayak gitu. Jadi. Pas dicek gak ada. Jadi ibunya sudah nyerah. Bilangnya. Yaudah. Jangan nyontek loh. Kayak gitu kan. Wah sudah. Sudah aman nih temen gue. Jadi. Contekannya masih tergeletak. Di bawah. Bawah meja. Eh bawah meja. Bawah lantai itu ya. Eh bukan. Bukan di bawah lantai. Kalau di bawah lantai ya tanah kan. Ya di atas lantai lah. Di atas lantai. Tergeletak. Untungnya ibunya gak keliling-keliling lagi. Setelah menit ke 30 itu. Jadi. Gak ketahuan nih temen-temen gue. Jadi ya kayak gitu. Untungnya dia gak ketahuan. Dan pas udah selesai. Dia keluar kan. Keluar. Jadi gini. Pas temen gue keluar. Resletingnya belum ketutup cuy. Aduh. Minta ampun dah. Karena resletingnya belum tertutup. Ibu itu ternyata curiga. Gara-gara resleting aja nih. Resletingnya gak tertutup gitu. Jadi ibunya curiga. Dan. Akhirnya. Diperiksa lah semua baju. Celana. Disuruh buka. Disana. Ditempat cuy. Dibuka itu celananya. Sampai habis. Tinggal kolor. Aduh. Terus tuh temannya. Temannya disuruh periksa. Kedalam. Ya gak ketemu. Sekalinya ibunya. Ibunya jalan. Meriksa meja. Ketahuan itu cuy. Kertasnya lupa diambil. Aduh. Parah. Parah. Jadi temen gue. Gue. Temen gue. Di. 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 Ceramahin dah. Disitu. Abis-abisan. Temen gue langsung. Ngomong sama gue. Den. Gue nyesel. Nyontek. Tau gue gak nyontek. Tau gue. Ngerjain. Apa yang gue bisa aja. Baru gue bilang kayak gini. Ya elah. Lu kan. Sudah gue peringatin. Itu. Lu paling killer. Dan lu tau sendiri kan. Aduh. Parah. Parah. Sumpah-sumpah. Itu. Kenangan yang gak bakal. Gue lupain cuy. Aduh. Ya. Jadi. Ada lagi nih. Ceritanya. Ini cerita. Cerita gue sendiri. Cerita gue sendiri. Ya. Sudah lewat beberapa minggu yang lalu. Waktu itu. Gue ulangan. Lagi ulangan Pancasila. Di kampus gue. Pas gue duduk. Ambil. Kursi. Kan itu. Kursinya. Letter U. Di. Pojok-pojok. Meja. Eh. Pojok. Dinding. Jadi. Di tengah-tengah itu kosong. Nah. Ceritanya gitu. Terus. Aku ngambil yang paling ujung. Ternyata temen gue kayak kampret semuanya cuy. Dengan alasan gue dekat sama cewek. Dibilanglah gue bukan muhrim. Jadi gue diteriak-teriakin cuy. Padahal gue. Gue lagi berusaha mengingat apa yang gue pelajari semalam. Karena gue kesal. Karena gue diteriakin kayak gitu. Den. Den. Pindah den. Den. Pindah den. Den. Pindah den. Den. Wah. Kayak nge-rap aja mereka ya. Jadi. Gue. Gue. Gue langsung nge-blank. Nge-down. Dan. Seketika pelajaran yang gue. Gue pelajari. Gak ada yang masuk ke otak. Gitu. Terus. Akhirnya. Gue kesal. Gue langsung angkat pantat. Bahasanya angkat pantat cuy. Aduh. Ya. Kan ada peribahasa angkat pantat hilang tempat. Kayak gitu kan. Itu peribahasa tau kata-kata doang gitu. Ya. Gue dengernya pas gue masih bocah gitu. Ya. Lanjut aja. Jadi gue pindah itu kan. Pindah ke ujung dekat meja guru. Eh. Meja dosen. Dan kebetulan dosennya itu di paling ujung sana. Bukan dekat pintu. Soalnya dia lagi bagi soal bergilir gitu kan. Dicatat. Nanti berapa menit dicatat di gantian. Kayak gitu. Sekalinya dosennya. Pindah ke dekat gue. Berjarak sekitar satu meter doang. Satu meter nih. Satu meter. Bayangin dekatnya. Satu meter itu. Itu dosen bisa ngeliat soal gue. Apa yang gue kerjain. Sedangkan gue gak tau apa yang harus gue isi. Semuanya buyar. Seketika gara-gara mereka teriak-teriak kayak gitu. Deni. 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 Manggil-manggil nama gue. Deni. Kesel gue. Ya. Begitulah teman-teman. Kampret. Ya. Walau begitu mereka tetap teman gue. Jadi. Waktu itu gue. Berusaha mengerjakan dengan santainya. Dan akhirnya gue. Gue gak bisa ngerjain sama sekali. Dan gue cuman merangkai. Kata-kata yang mungkin sekilanya. Mungkin gue anggap benar. Tapi sebenarnya salah. Jadi. Banyak dari mereka. Ngerjain tuh. Ngerjain soalnya. Dengan contek kan. Jadi mereka nyontek. Semuanya nyontek kan. Mereka nyontek. Dan gue gak bisa nyontek sama sekali. Soalnya dosen gue di sebelah gue gitu. Jadi gue malu juga gitu kan. Mau nyembunyiin soal rasanya. Soalnya kan. Gue gak ada yang. Gue isi semuanya gitu. Gue gak ngisi terlalu benar. Dan sebagian temen. Eh. Temen-temen gue yang. Yang tadi tuh. Pada nyontek gitu. Nyontek dan gak ketahuan. Soalnya dosen gue. Tepat di sebelah gue. Gak jauh-jauh amat gitu. Jadi yang keliatan cuman gue. Dan di depan dosen gitu doang. Jadi temen-temen gue nyontek. Gue gak bisa nyontek. Akhirnya. Ya. Kayak gitulah. Remedy. Tapi akhirnya. Semuanya satu kelas. Remedy. Cuy. Dengan. Dengan beruntungnya gue. Akhirnya mereka. Remedy juga. Dengan senang hati. Akhirnya remedinya itu. Gampang banget. Cuy. Gue disuruh buat video. Video wawancara. Tentang Pancasila. Kebetulan kan. Pendidikan Pancasila. Waktu itu. Gue yang remedy. Jadi disuruh buat video aja. Dan. Kebetulan nilai gue. Bagus. Alhamdulillah. Jadi temen gue. Yang nyontek itu. Remedy semua. Padahal. Kalau gue pikir-pikir nih. Mereka nyonteknya itu. Dari. Dari hasil. Kisi-kisi. Kisi-kisinya itu juga. PPT. Anu. Sudah. Sudah jawaban. Jawaban yang. Dipertanyakan. Sama. Ibu dosen gue. Mereka print itu. Tapi. Ternyata tetap remedy. Mungkin ibunya curiga. Karena. 100% bener semua. Dan kata-katanya. Nggak ada yang diubah. Gitu kan. Ya. Begitulah. Jadi. Mereka remedy juga. Gitu. Dan. Akhirnya. Gue. Nggak. Nggak. Nyesel gitu kan. Nggak nyesel gue. Ngerjainnya salah. Ya. Walau. Sebenarnya. Salah gitu ya. Ngerjainnya salah. Tapi. Yang penting gue. Nggak. Nggak. Dapat nilai jelek gitu. Soalnya remedy-nya cuman buat video. Wawancara gitu. Ya. Walau malu gitu kan. Harus wawancara orang-orang. Yang gue nggak kenal gitu. Jadi. Ya. Begitulah. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Podcast kali ini. Dan. Yang belum follow podcast. Di podcast Denny Septiawan. Atau Dead Podcast. Silahkan. Follow dulu ya. Dan. Jangan lupa subscribe. Jika kalian belum subscribe. Di channel. Youtube. Denny Septiawan. Ya. Patut di garis besari. Denny Septiawan. Cari aja ya. Di kolom komen. Youtube. Youtube. Ya. Ya. Denny Septiawan. Ya. Kayak gitulah. Pokoknya subscribe. Tahun ini. Harus seribu. Ngarep. Oke. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Dan. Sampai jumpa. Di podcast. Selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.